Stok tabung oksigen di rumah sakit kian menipis. Dampaknya krisis oksigen ini tak hanya dirasakan oleh pasien COVID-19, namun juga pada pasien yang akan melakukan operasi terencana. Karena krisis ini, pihak rumah sakit terpaksa melakukan penundaan terhadap layanan operasi terencana. PLT Direktur RSUD Tarakan Dr. Franky Sintoro mengatakan, peningkatan jumlah pasien yang dirawat pihaknya membuat stok oksigen menipis. Ia menyebutkan, 80% dari 80 pasien dirawat DRSUD Tarakan tengah menggunakan oksigen, sehingga dengan kondisi tersebut, membuat pihaknya harus menyediakan 200 tabung oksigen. Dikatakan Franky, sebelum pandemi COVID-19, pihaknya menyediakan 40 tabung per hari, namun kondisi saat ini memaksa pihaknya untuk menyediakan tabung oksigen dengan lebih cepat setiap hari, sehingga jika pihaknya hanya mendapatkan 5 tabung oksigen, maka jumlah tersebut akan dibawa langsung ke RSUD Tarakan untuk dimanfaatkan para tenaga medis dalam melakukan penanganan terhadap pasien. Pada gelombang kedua pandemi COVID-19 ini, dikatakan Franky, membuat pihaknya lebih banyak menggunakan tabung oksigen. Masih tergambar jelas dalam ingatannya, saat gelombang pertama pandemi COVID-19 yang terjadi di 2020 lalu, tidak membuat rumah sakit berebut ketersediaan stok tabung oksigen. Namun saat ini, 4 rumah sakit ditarakan seluruhnya melakukan perebutan tabung oksigen, hingga membuat RSUD Tarakan mengerahkan 6 mobil pick-up yang siap mengambil tabung oksigen. Ya, suplai hanya 20 tabung per hari. Sedangkan yang membutuhkan gas sekarang hampir semua rumah sakit. Rumah sakit kota, rumah sakit angkatan laut, rumah sakit perhina, serta minat. Terus terang kami di rumah sakit, di pabrik ya, itu berebutan. Jadi saya menggerakkan ada 6 armada mobil pick-up, jajan langsung di pabrik itu ngantri. Karena kebutuhan oksigen sangat tinggi. Satu hari dengan pasien 80 persen ya, 87 pasien, 80 persen membutuhkan oksigen, rata-rata angkat 10 liter per menit, kalau 80 persen itu kira-kira 70. Ya, didah Pak Kondo melaporkan.